Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara integrasi temperatur controller autonic ke notred menggunakan simur yang pertama kita harus mengetahui pot RS485 nya setelah mengetahui pot RS485 kita harus juga mengetahui parameter komunikasinya mulai dari potred pariti stop it setelah diketahui semuanya baru kita mapping dahulu ke simur setelah di mapping simur kita bisa lembar datanya ke AMI kali ini simur mencoba AMI berupa AMI notred ini dikirim datanya dalam bentuk modbus DCP juga bisa ngirim data bentuk mkddd tapi kali ini bentuk modbus DCP selain monitor simur ini bisa kontrol auto atau manual kita coba di situ masih posisi manual ya kanan manual sistem peralian ini masih manual juga kita set auto dia mati dan kita setting value nya sv nya kita naik turunkan oke keturun juga oke ini adalah suhunya sama TK4,9 oke itu saja tutorial cara integrasi autonic TK4S ke simur dan notred terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati